Halo semua, di channel ini aku upload apapun terkait film. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Lanjut, opening dulu. Film animasi ini berlatar di masa teknologi sudah sangat canggih. Manusia tidak lagi dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Alhasil, hanya ada robot-robot yang mengerjakan segala bentuk pekerjaan rumah. Di film ini, hampir semua rumah tangga merata memiliki setidaknya satu robot di rumahnya. Sebagian besar manusia malah bersikap buruk dan dingin kepada para robot yang mereka miliki. Sampai suatu hari, toko utama bernama Rikuo mengajak temannya bernama Masaki untuk datang ke sebuah kafe. Ternyata, di kafe ini memiliki aturan yang berbeda terhadap robot. Di kafe ini, manusia tidak boleh bersikap rasis kepada para robot. Rikuo dan Masaki terus mencari tahu kehidupan para robot di kafe ini. Film animasi yang berkisah mengenai kehidupan antara robot dan manusia yang saling berdampingan. Robot yang identik tidak memiliki emosi difilmkan dengan ragam emosinya kepada manusia. Namun, tetap ada peraturan yang membatasi relasi antara manusia dan robot. Cerita pada film ini sebetulnya kelise. Pembahasan bagaimana robot memiliki perasaan, namun sudut pandang dalam pengambilan ceritanya cukup menarik. Bagaimana jika manusia memperlakukan robot dengan baik? Bagaimana jika manusia memanusiakan robot? Pengembangan cerita terasa organik. Secara visual, untuk film animasi yang digarap tahun 2010 bisa dibilang baik pada grafiknya. Hanya saja, untuk dinikmati di tahun ini tidak begitu wah. Boleh setuju, boleh tidak. Jadi segitu aja pembahasanku. Gimana menurut kalian mengenai video-video seperti ini? Suka atau enggak? Tulis di kolom komentar. Oh iya, video ini masih masuk pembahasan film-film yang di-streaming di Japanese Film Festival. Kalian ada ide selanjutnya bahas film apa? Tulis juga di kolom komentar. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike kalau enggak, follow Instagram Movie Talks, cek deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Thanks for watching dan sampai jumpa.